Intro Kata terakhir Sule untuk Lina sang mantan istri Mantan istri komedian Sule Lina meninggal dunia pada Sabtu 4 Januari pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat Meski telah bercerai Sule ikut sibuk mengurusi jenasa sang mantan istri sejak pagi Ia bahkan tak segan mengangkat keranda jenasa sang mantan istri ke dalam mobil menuju Masjid Al-Muhajirin untuk disolatkan Melalui fitur instastory Sule menyampaikan terima kasih atas doa yang dipanjatkan untuk Lina Komedian ternama Tanahir itu juga mengatakan bahwa kejadian sebagai tanda Tuhan sayang kepada sang mantan istri Terima kasih doanya buat mamahnya anak-anak Allah SWT sayang sama almarhumah Tulis Sule Saat ditemui di rumah duka tadi siap Sule sendiri mengaku tak mendapat firasat apapun soal kepergian ibunya anak-anak Lina Ia pun ikhlas melepas kepergian wanita yang sudah menemaninya hampir 21 tahun lebih Saya pikir Allah sayang sama Lina daripada tersiksa terus-terusan yang penting doakan yang terbaik Ucap Sule Selain itu mantan pengacara Lina Abdurrahman T. Papamo mengatakan bahwa Lina tidak meninggal akibat serangan jantung seperti yang banyak diberitakan Baru kabarnya meninggal pukul 5.30 waktu Indonesia Barat Dari penjelasannya dia asam lambung Terus ada riwayat darah tinggi Kemudian meninggal terang Abdurrahman T. Papamo Yang mengatakan Lina mengeluh sakit usai berlibur 4 anaknya ke Bandung Lina pun dibawa ke RS Al-Islam kecamatan Rancasari kota Bandung pada pukul 4 waktu Indonesia Bagian Barat Kemudian itu habis liburan lalu pulang mungkin capek lalu asam lambungnya naik pungkasnya Lina dan Sule menikah pada 17 Februari 1998 Pernikahan mereka pun dikerunai 4 orang anak Mereka adalah Rizky Febian, Ardiansa, Putri Dilina Ardiani, Riswan Ardiansa, dan Ferdinand Ardiansa Sayangnya penikahan mereka harus berujung pada perceraian resmi Bercerai pada 20 September 2018 lalu Selepas bercerai dari Sule, Lina dikabarkan menikah lagi dengan seorang pria bernama Teddy Mereka menikah pada Januari 2019 Beberapa bulan lalu Lina pun telah melahirkan bayinya bersama Teddy yang diberi nama Bintang Itulah guys terkait unggahan Sule Atas ucapan meninggalnya sang mantan istri Bagaimana buat kalian? Jangan lupa komentar di wakilek dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton